Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru Masukin titik bitnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik bitnya, pilih import suara saja Kalau udah klik audionya, pilih GBG potongan Nah kalau udah kalian tinggal ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya Kalau udah sampai akhir kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah bitnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang di samping Nah untuk cara edit versi ke satu sama kedua sama aja Cuma nanti beda durasinya aja ya teman-teman Nah terus untuk versi yang pertama kalian bisa masukin dua foto Untuk versi yang kedua Kalian masukin mentahan videonya sama satu foto ya Jadi bedanya itu ya teman-teman Langsung aja pilih tambah Nah video titik bitnya hapus, akhirannya hapus Oke untuk durasinya udah aku simpen disini ya Langsung aja kalian bisa klik foto yang pertama dulu Terus kalian bisa perbesar sedikit fotonya ya Sekarang kita edit foto kedua Perbesar dulu layarnya biar gampang editnya Klik foto kedua perbesar dulu fotonya Nah di titik bit ke satu dan kedua Kasih keyframe tetap Di titik bit ketiga kasih keyframe fotonya perbesar Titik bit ke empat dan ke lima kasih keyframe tetap Titik bit ke enam kasih keyframe Fotonya perkecil Titik bit ke tujuh kasih keyframe tetap Titik bit ke delapan kasih keyframe fotonya perbesar Titik bit ke sembilan kasih keyframe Fotonya perkecil Titik bit ke sepuluh kasih keyframe Fotonya perbesar Akhirannya kasih keyframe Terus fotonya perkecil ya Oke langsung aja Aku jelasin cara edit jedak jeduknya Kalian bisa ke awal foto kedua Di antara titik bit ke satu dan kedua Di sebelah kiri titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama Kembali ke keyframe ini Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus nah diantara titik bit kedua dan ketiga di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya keatasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus nah diantara titik bit ketiga dan keempat 4 dan 5 sampai akhir foto yang kedua ini caranya sama kayak diantara titik bit ke satu dan kedua tadi ya oke kalau udah sampai akhir biar jedak jeduknya jadi smooth kalian bisa ke awal foto yang kedua ini ya klik fotonya ini kan keyframe yang satu ya di keyframe kedua kasih keyframe sebelah kirinya keyframe kedua hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya keyframe ketiga hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus nah di keyframe keempat sampai keyframe yang di akhir foto kedua ini caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya jadi kalian tinggal ulangi kalau udah sampai akhir kalian bisa langsung aja salin foto yang kedua ini kalau udah klik foto yang disalin pilih fitur ganti ganti fotonya ya oke kalau udah sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama pilih efek pilih efek video pilih nightclub pilih kamera goyang pilih checklist durasinya sampai akhir foto pertama pilih sesuaikan rentangnya 5 kecepatannya 5 pilih checklist sekarang ke akhir foto yang pertama nah disini ya pilih efek video pilih guncang pilih checklist durasinya sampai awal foto kedua jadi penempatannya gini ya pilih sesuaikan kecepatannya 15 kecepatannya 15 intensitasnya 10 pilih checklist sekarang kalian bisa ke titik bit yang kelima pilih efek video pilih pembukaan dan penutupan pilih zoom berlian pilih checklist durasinya sampai titik bit yang ke enam kalau udah kalau udah pilih sesuaikan ukurannya 100 intensitas sama kecepatannya 80 horizontalnya 75 pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit kelima dan keenam di foto yang ketiga sekarang kalian bisa salin efek yang ini durasinya sampai titik bit yang ketujuh pilih sesuaikan horizontalnya turunin jadi 35 pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke enam dan ketujuh di foto yang ketiga sekarang ke titik bit yang ketujuh pilih efek video pilih lens pilih cermin pilih checklist durasinya sampai titik bit yang ke delapan salin efeknya simpan di titik bit sembilan dan sepuluh ya salin lagi simpan di foto ketiga penempatannya sama nah sekarang di antara foto kedua dan ketiga klik transisinya pilih pergerakan pilih kiri durasinya 1 detik pilih checklist sekarang ke awalan kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin awalannya pilih tambah perbesar dulu pilih gabungan pilih pergelap pilih checklist yang terakhir yang terakhir klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah oke untuk versi yang pertama kayak gini aja ya teman-teman jadi kalian tinggal save dan bisa dijadiin template cap cut tapi kalau kalian mau pakai versi yang kedua ada tambahannya ya sebentar aku buka dulu proyeknya nah di awal foto yang pertama ini pilih teks pilih tambahkan teks terus kalian tuliskan tahunnya kalau udah pilih font pilih inggris pilih sofia pro pilih gaya pilih yang ini pilih bayangan pilih warna hitam pilih checklist kalau udah perkecil terus ke atasin kayak gini ya nah durasinya sampai akhir foto yang kedua jadi tambahan untuk versi kedua pakai teks aja ya oke untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku jangan lupa like, comment, and subscribe 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 selamat menikmati